Heyo, balik lagi semuanya Niko Kita lanjutin pembahasan soal simulasi KSNK Astronomy 2021 Kita ke nomor 5 tentang hukum Kepler Sebuah asteroid mempunyai jarak perihelion 0,26 satuan astronomi Jika periodenya 1,2 tahun, jarak apelionnya adalah berapa? Oke, kita bahas ini tentang hukum Kepler Hukum Kepler ini ada tiga ya Yang pertama, Kepler bilang bahwa orbit benda langit itu berupa ellipse So, ellipse konstruksinya seperti ini Ellipse punya dua fokus Dimana di salah satu fokusnya terdapat pusat orbitnya Misalnya bintang atau matahari gini ya Terus kalau benda langit mengelilingi bintang Dalam orbit ellipse berarti ada saat dia berada dekat dengan matahari disini Ada saat dia berada jauh dari matahari, right? Nah, saat yang dekat ini disebut perihelium atau perigi Dan saat yang jauh ini adalah saat apelium atau apogee Dimana rata-rata orbitnya Jarak rata-rata orbitnya adalah yang ini Nah, ini yang biasa kita pakai Kalau di ellipse ini istilahnya setengah sumbu panjang Simbolnya biasanya A Boleh pakai A, boleh pakai R lah Oke Terus hukum ketiga Kepler bilang bahwa Periode orbit Waktu mengelilingi Bintang ini Satu kali Pangkat dua Itu sama dengan Jarak rata-rata orbitnya Dipangkatkan tiga Ini berlaku untuk Benda-benda langit yang mengelilingi bintang yang sama ya Misalnya kayak planet-planet Panglingi matahari Berarti Merkurius, Venus, Bumi, dan segala macam Berlaku seperti ini Tapi kalau pusatnya udah beda Misalnya Bulan, kan bulan mengelilingi bumi tuh Tidak bisa kita bandingkan dengan Mars Karena Mars mengelilingi matahari Pusatnya udah beda Oke Langsung kita bawa ke soal Diketahui periheleonnya 0,26 Yang ini ya 0,26 Dari sini ke sini Periodenya 1,2 Oke Dapat periode Berarti kita bisa cari Ini ya Nah Dimana R ini jarak rata-rata juga Jarak rata-rata dari Apelium Sama pelihelium Oke Cari R dulu berarti ya Pakai hukum Kepler ketiga Berarti Kepler bilang bahwa T pangkat 2 Per R pangkat 3 Itu konstan Berarti kalau konstan Kita bisa bandingin Nah Kalau kita bandingin ya Ini asteroid Asteroid kita bandingin Sama bumi aja deh Yang gampang T nya bumi Pangkat 2 Dibagi dengan R nya bumi Pangkat 3 Terus berarti Kalau mau cari R Kita bolak-balik aja Berarti R nya asteroid Pangkat 3 Berarti T nya asteroid Pangkat 2 Dibagi T nya bumi Pangkat 2 Dikali R nya bumi Pangkat 3 Barat-balik dari sini aja ya Tinggal cemplungin angkanya 1,2 Kuadrat Dibagi Periode bumi Mengelilingi matahari Adalah 1 tahun Nah ini juga Satuannya udah tahun Udah sama Pangkat 2 Terus dikali R nya Bumi Pangkat 3 Jarak rata-rata bumi Mengelilingi matahari Itu adalah definisi Dari Satu Satuan ekstronomi Pangkat 3 Berarti nanti Satuannya dalam SA Karena ini dalam SA ya Oke Ini RA Pangkat 3 Terus berarti Kalau kita mau cari RA nya Ini tinggal 1,2 Pangkat 2 Terus Di akar Pangkat 3 Akar Pangkat 3 Pencet 1,2 Pangkat 2 Dulu Karena ini 1,1 Berarti ya Sama aja hasilnya Gak mengubah Terus ini Biar hilang Pangkatnya Jadi akar Pangkat 3 Tinggal dipencet Nanti dapat nilainya adalah 1,129 SA Ini jarak rata-ratanya ya Atau R nya ini R nya orbitnya Asteroid ini Nah Habis dapat nilai R ini Ini sama dengan R ini ya Oke Saya tekan-takan lagi Kalau mau cari Nilai apeliumnya Berarti R tadi R ini kan nilai rata-ratanya nih Berarti Kita bisa tulis begini dong Kalau rata-rata Berarti Sama dengan Nilai apeliumnya Ini Tambah Periheliumnya Yang ini Dibagi 2 Berarti Kalau mau Cari jarak Apelium Tinggal ini pindah ke sini 2 kali R Ini pindah ke sini Jadi minus ya Minus R Perihelium Udah Tinggal dicemplungin aja Angkanya Berarti 2 kali R nya Yang ini ya Ini asteroid R asteroid Jarak rata-ratanya tadi 1,129 Dikurang 0,26 Yang ini tadi Yang perihelium tadi Udah Tinggal dipencet Okuator Nanti dapatnya adalah 1,998 Alias Kalau mau dibuletin Jadi 2 SA Satuan astronomi So the answer is D Nah seperti biasa Akan ada soal challenge Tapi Dari Soal tadi aja Saya ambil Kan udah ada Jarak perihelium Sama apelium Saya minta Kalian untuk Ngetes hitung Eksentrisitas orbitnya Eksentrisitas ini Tingkat Ke elipsan orbitnya Kalau 0 Berarti dia lingkaran Semakin mendekati 1 Berarti semakin lonjong Orbitnya Oke Terus Kalian bisa juga Cek Playlist Mekanika Benda langit Untuk Pelajari Soal-soal Dengan Variasi Itu Seperti biasa Bagi yang mau Traktir-traktir copy Bisa lewat Traktir.id Slash Udaniko Itu aja dulu Semoga bermanfaat See you on the next number Sampai jumpa di video